Intro Media sosial diramaikan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota Polri berbahasa Mandarin. Akun Facebook Nanda turut mengunggah video tersebut pada 31 Oktober 2021. Video ini mendapat respon sejumlah warga net hingga muncul kecurigaan bahwa polisi dalam video merupakan binaan asing. Benarkah sejumlah anggota Polri berbahasa Mandarin merupakan binaan asing? Dari penelusuran kami, faktanya video ini merupakan hoax lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Video yang beredar berasal dari akun Instagram yang diunggah pada 5 November 2019. Akun itu menuliskan keterangan bahwa polisi dalam video adalah polisi asli Indonesia yang sedang belajar bahasa Mandarin. Konteks asli video itu adalah kegiatan sekolah bahasa di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sebahasa Lemdiklad Polri adalah lembaga pendidikan Polri yang mengajarkan 5 bahasa asing bagi seluruh anggota Polri, yakni bahasa Indonesia bagi siswa mancanegara, bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Arab, dan Jepang. Kesimpulannya, klaim bahwa video itu memperlihatkan sejumlah anggota Polri berbahasa Mandarin merupakan binaan asing adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. selamat menikmati. Terima kasih.